Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya, Esebjen Alevin Kali ini kita akan membahas Mampat dari daun kelor Saya terbiasa Memampatkan Daun kelor kemasan Yang kita bisa beli secara online Yang ini Dalam bentuk Sat daun Kemudian ini dalam bentuk kapsul Dan ini memiliki Manfaat yang berbeda Kenapa saya Memanfaatkan kelor ini Karena daun kelor Menurut beberapa referensi Yang saya dapatkan Itu memiliki banyak Teman-teman sekalian Pasti sudah tahulah bahwa Daun kelor ini kaya akan Antioxidan yang menyehatkan Kemudian senyawa tanaman bioaktif Dan dalam terdapat protein Vitamin B Khususnya B6, Vitamin C Besi Vitamin A Magnesium Apa saja yang manfaat Atau hasil dari daun kelor ini Mari kita bahas Manfaat yang pertama adalah Kaya antioksidan Nah antioksidan adalah Senyawa yang dapat melawan Radikal bebas yang ada pada tubuh kita Sebab Tingkat radikal bebas yang tinggi Itu dapat menyebabkan Stress oksidatif pada tubuh kita Yang mungkin dapat menyebabkan Berbagai penyakit seperti Cantung Dan Gula darah Tipe 2 Nah Beberapa senyawa antioksidan Yang ada dalam daun kelor Itu diantaranya Yang pertama adalah Glesetin Glesetin itu adalah Antioksidan Yang dapat membantu Menurutkan tekanan darah Kemudian yang kedua adalah Asam klorogenik Nah asam klorogenik ini adalah Antioksidan yang dapat Membantu menurutkan Kadang gula darah Dalam tubuh Setelah kita makan Nah satu Studi Memang di luar negeri Menunjukkan bahwa Wanita yang mengkonsumsi Satu sampai lima sendok Teh daun kelor Selama kurang lebih Tiga bulan Maka kadar antioksidan Di dalam tubuhnya itu Meningkat secara signifikan Yang kedua Menurunkan Kadar gula darah Nah Gula darah yang tinggi Seperti saya itu ya Itu bukan Masalah kesehatan yang Sangat serius gitu Seiring waktu Kadar gula darah tinggi itu Akan meningkatkan Resiko banyak Masalah Atau resiko komplikasi Dengan penyakit-penyakit lain Terutama dengan penyakit jantung Dan Darah tinggi Dan Daun kelor itu Ternyata Terbukti dalam Sebuah Studi Bahwa Wanita yang memakan Secara rutin Daun kelor ini Maka Selama Selama 3 bulan itu Kadar gula darahnya Menurun 13,5% Lumayan ya Tapi harus rutin Tidak langsung Sekali minum Langsung turun gula darahnya Ya Jadi Salah satu Mampat dari Secara rutin Minum Daun kelor ini Adalah Menurunkan Kadar gula darah Itu sebabnya Saya rutin Menggunakan ini Karena Saya menderita diabetes Kemudian Yang ketiga Itu dapat Menurunkan Kolesterol Nah kolesterol yang tinggi Itu akan Menyebabkan Stroke Oleh karena itu Daun kelor ini Dikonsumsi secara rutin Untuk mengurangi Tingginya Kolesterol ini Dan Yang terakhir Ini Testimoni saya sendiri Bahwa Daun Racikan daun kelor Seperti yang Tulang disini Sudah saya sebutkan mereknya Ada merek dagang Itu membantu Penderita Gangguan Ereksi Atau gangguan Ipotensi Khususnya Para Penderita diabetes Karena Secara umum Penderita diabetes Itu mengalami Gangguan Ipotensi Atau gangguan Ereksi Oleh karena itu Dengan mengkonsumsi secara rutin Sesuai dengan Petunjuk dokter Dan petunjuk yang ada Di Maka Gangguan itu Bisa teratasi Mudah-mudahan Informasi ini Bermamat bagi kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih